Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saya ajak kita semua masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang maha kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam kasih kemurahan Engkau, maka Engkau Tuhan, Bapak di dalam surga sudah melawat kami, akan melawat kami melalui firman Tuhan. Bapak di dalam surga ampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami. Dan biarlah tidak ada satu hal apapun juga yang menghalangi firman Tuhan untuk masuk di dalam hati kami. Kami mohonkan rohmu yang kudus mengurapi kami masing-masing, urapi para mendengar, para jemaat yang menyaksikan video ini. Tuhan urapi dengan urapan kuasa rohmu yang kudus, sehingga demikian rupa kami boleh benar-benar menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini dan hidup kami diberkati. Terima kasih Bapak ilam surga di dalam kuasamu, kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin bisa memberikan definisi tentang siapa itu Yesus. Mungkin orang yang satu tidak sama memberikan definisi tentang siapa itu Yesus menurut diri orang-orang itu. Tapi sesungguhnya siapa Yesus itu menurut diri Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu bertanya dan perlu kita mengetahui tentang bagaimana pendapat Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Siapakah Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus sendiri. Mari saya ajak kita membuka Injil Yohanes. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat 11 Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan dikatakan di sana bahwa gembala yang baik ini pada ayat 11 telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sebetulnya bukan hal yang biasa. Karena biasanya domba-domba memberikan nyawa bagi gembalanya. Jadi domba-domba itu dijual atau domba-domba itu disembelih bagi keuntungan gembalanya. Tapi disini aneh gembalanya justru yang memberikan nyawanya bagi keuntungan, bagi berkat, bagi keselamatan domba-dombanya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Siapakah Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus? Menurut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Tapi sekarang mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala? Paling tidak ada tiga hal penting dari posisi peran gembala ini. Pertama adalah gembala itu pemimpin. Pemimpin yang menunjukkan arah dari kehidupan kita. Kita perlu gembala yang baik. Kenapa hidup kita ini perlu dipimpin menuju arah yang benar, arah yang baik, arah yang diberkati untuk hidup kita. Domba adalah binatang yang lemah. Domba seringkali tidak bisa berpikir dengan baik. Sehingga seringkali domba itu berjalan begitu rupa apalagi kalau terpancing untuk menerima katakanlah berkat. Maka mudah sekali domba itu ditipu. Mudah sekali domba itu dipohongi. Tapi gembala yang baik, gembala di sini memimpin. Memimpin kehidupan domba ini menunjukkan arah. Kamu harusnya ke sana, kamu harusnya ke situ. Nah itu adalah peran gembala. Kedua adalah gembala adalah pengasuh. Pengasuh yang menjagai perkembangan hidup saudara dan saya, hidup kita sebagai domba. Pengasuh ini katakanlah seperti babysitter. Babysitter itu bukan yang melahirkan bayi itu. Bayi itu mungkin anak majikannya, anak tuannya. Babysitter bertugas untuk menjaga bayi tadi atau anak tadi, menjagai perkembangannya. Memberi makanan yang dibutuhkan, menjagai juga jangan sampai terjadi kecelakaan. Menjagai juga supaya kalau misalnya babysitter bagi anak-anak yang sudah mulai sekolah di paut ataupun TK dan sebagainya. Jangan sampai terlambat menuju sekolah dan sebagainya. Jadi menjagai perkembangan hidupnya. Begitu juga gembala. Gembala adalah pengasuh. Pengasuh yang menjagai perkembangan hidupnya. Kita adalah anak-anak yang dilahirkan oleh Allah. Dan Tuhan Yesus adalah pengasuhnya. Pengasuh gembala yang menjagai perkembangan kehidupan kita. Yang ketiga, gembala itu adalah pemelihara. Kalau yang pertama dari pemimpin, yang kedua adalah pengasuh. Maka yang ketiga, gembala adalah pemelihara. Yang memberikan kebutuhan hidup kita. Jadi gembala itu tahu, ini domba sedang memerlukan apa? Memerlukan makanan atau mungkin memerlukan minuman. Atau mungkin domba yang sakit memerlukan obat. Mungkin domba yang kelelahan memerlukan istirahat. Pemelihara ini memberikan apa yang dibutuhkan oleh domba. Begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pemelihara yang memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jadi saya ulangi, mengapa Tuhan Yesus mengambil peran gembala? Mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebagai gembala yang baik? Karena gembala itu adalah pemimpin yang menunjukkan arah kehidupan kita. Yang kedua, gembala adalah pengasuh. Pengasuh yang menjagai perkembangan kehidupan kita. Dan yang ketiga, gembala adalah pemelihara. Pemelihara yang memberikan semua kebutuhan hidup kita. Jadi kita sebetulnya hidup kita ini terlalu disayang oleh Allah. Karena Tuhan Yesus gembala yang baik, maka Tuhan Yesus menunjukkan arah hidup kita. Tuhan Yesus yang menjagai perkembangan hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga yang memberikan semua kebutuhan kita. Kita terlalu dimanja sebetulnya oleh Allah. Kita adalah domba-domba yang disayang oleh Allah. Tapi sekarang begini, Tuhan Yesus bukan hanya menamakan dirinya sebagai gembala biasa. Tapi Tuhan Yesus menamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah apa istimewanya gembala yang baik itu? Kita belajar di sini tentang gembala yang baik. Apa itu istimewanya gembala yang baik? Mari kita membuka Masmur. Masmur 23, Masmur yang terkenal. Masmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari. Masmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Masmur 24 ayat 2 sampai dengan ayat yang baik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Itu sungguh satu hal yang luar biasa. Tapi apa gunanya gembala yang baik itu? Kalau gembala yang baik itu tidak hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tapi kalau kita tidak menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita maka percuma. Itu sebabnya Daud mengajari kita di sini dalam Masmur yang sangat terkenal. Masmur 23. Tentang bagaimana sesungguhnya kita memperoleh peran dari Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Pertama adalah dikatakan oleh Masmur Daud di sini pada ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Maka harus ada satu pengakuan. Pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bukan uang adalah gembalaku. Bukan jabatan adalah gembalaku. Bukan orang kaya itu adalah gembalaku. Bukan situasi keadaan baik itu adalah gembalaku. Bukan kondisi sehat adalah gembalaku. Bukan. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Itu kata Masmur Daud. Jadi keberadaan gembala yang baik itu harus kita akui secara nyata. Itu yang pertama. Kita harus akui secara nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Oke. Tapi masalahnya apakah kita mengakui dia sebagai gembala yang baik dalam hidup kita? Ketika kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Seperti Daud katakan di sini Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Maka Daud punya satu keyakinan. Karena Tuhan yang menjadi gembalaku. Maka aku tidak akan kekurangan apapun. Pernahkah saudara merasakan hidup saudara kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan kesehatan, kekurangan kebahagiaan, kekurangan uang, kekurangan daya, kekurangan kemampuan, kekurangan ide, kekurangan ini, kekurangan itu. Pernahkah saudara mengalami kondisi seperti itu? Kalau saudara mengalami kondisi seperti itu, berarti saudara perlu sekali menghadirkan Tuhan Yesus yang gembala yang baik seperti Daud menghadirkan dalam hidupnya. Tuhan adalah gembalaku. Lalu Daud yakin sepenuhnya yakin, takkan kekurangan aku. Situasi dunia mau seperti apapun, kejolak dunia mau seperti apapun, kondisi-kondisi yang ada mau seperti apapun, buruknya aku takkan kekurangan karena Tuhan adalah gembalaku. Penting tidak kita mengakui secara khusus, secara nyata dalam hidup kita bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sangat perlu. Apa sebabnya? Karena menunjukkan pertama adalah penyerahan diri. Kalau kita katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, gembala yang baik. Maka disitu ada ketergantungan. Ketergantungan bukan kepada manusia, bukan tergantung kepada kemampuan diri sendiri, tapi ketergantungan kepada Tuhan, sang gembala yang baik. Karena Tuhan adalah gembalaku, disitu ada penyerahan diri. Ada penyerahan diri, ada ketergantungan. Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah sebuah penyerahan diri. Menyerah kepada Tuhan dan tergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah, disana ada jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti karena Daud katakan, takkan kekurangan aku. Sehingga disini ada jaminan. Bukan orang lain yang menjamin hidup saudara. Bukan asuransi yang menjamin hidup saudara. Bukan kekuatan orang-orang terkenal yang menjamin hidup saudara. Bukan kekuatan uang saudara yang menjamin hidup saudara. Tapi yang menjamin hidup saudara adalah Tuhan yang adalah gembalaku yang baik. Disini ada jaminan. Jadi ada dua hal, mengapa kita harus mengakui secara nyata dalam hidup kita. Seperti dikatakan pada ayat 1 oleh Daud disini. Bahwa gembala yang baik itu nyata-nyata ada. Bukan cuma penyemangat, bukan hanya slogan, tapi benar-benar ada dalam hidup kita. Yaitu pertama, supaya kita tergantung kepadanya. Supaya kita bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan gembala yang baik. Kalau kita yakin bahwa dia adalah gembala yang baik, kita akan bisa menyerahkan diri kita ke dalam tangannya. Sama seperti ketika saudara datang ke katakanlah tukang cukur yang saudara sudah langganan di situ. Walaupun mungkin penampilannya tidak seperti tukang cukur. Penampilannya itu seperti tukang jual kue di pinggir jalan. Tapi dia itu bukan tukang cukur yang terkenal. Yang buat saudara itu adalah tukang cukur langganan saudara. Maka saudara akan merasa tenang ketika dipotong rambut saudara. Tidak akan saudara merasa, waduh ini kurang gini, nanti kurang gitu, nanti takutnya begini. Saudara pergi ke dokter gigi. Dokter gigi yang saudara tahu bahwa dokter gigi ini dapat saudara percayai. Maka saudara menyerah kepada dokter gigi itu dan membiarkan dokter gigi itu menyembuhkan masalah di gigi saudara. Itu penyerahan diri karena saudara tahu bahwa dia adalah yang sudah cocok bagi saudara. Itu adalah yang terbaik meskipun mungkin ada dokter gigi lain yang lebih terkenal. Tapi saudara merasa cocok dengan dokter gigi itu. Mungkin ada tawaran-tawaran lain yang mungkin bisa menjamin hidup kita. Tapi kalau saudara mengangkat Yesus, Tuhan Yesus itulah gembala yang baik dalam hidup saudara. Maka saudara akan menyerahkan diri bergantung kepadanya. Dan di sana Daud katakan ada jaminan yang pasti. Takkan kekurangan aku. Ancaman apapun tidak akan bisa menggoyahkan jaminan yang pasti ini. Bahwa aku tidak ada kekurangan. Ada tiga hal penting yang dilakukan oleh gembala yang baik. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ada tiga hal penting yang dilakukan oleh gembala yang baik kepada domba-dombanya. Pertama dikatakan di sana pada ayat dua dan ayat tiga bagian awal. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayat dua sampai tiga bagian awal. Ia memimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi yang dilakukan oleh gembala yang baik itu atas hidup saudara dan saya adalah pertama pemeliharaan. Dia akan memelihara baik jasmani maupun rohani. Karena dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau sebetulnya untuk domba itu bukan untuk berbaring. Tapi untuk makan. Tapi mengapa dikatakan di sini berbaring? Karena sudah terlalu kenyang domba-domba itu. Di padang yang berumput hijau itu sehingga mereka berbaring di padang yang berumput hijau itu. Jadi di sana ada pemeliharaan atas jasmani dari domba-domba. Dan yang kedua adalah hal rohani. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gambaran air yang tenang ini bukan hanya menghilangkan rasa haus. Tapi gambaran air yang tenang ini adalah gambaran kesegaran rohani. Sebab dikatakan di sana pada ayat tiga bagian awal setelah dikatakan bahwa Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi ada kesegaran rohani. Jadi walaupun saudara mungkin mengalami banyak masalah. Banyak persoalan. Saudara mungkin banyak ancaman yang saudara alami. Banyak hal yang buruk yang saat ini sedang saudara hadapi. Tapi kalau saudara mengangkat Tuhan Yesus sebagai gembala saudara. Gembala yang baik. Daud katakan ada kepastian tidak akan kekurangan aku. Kenapa? Karena pertama dia adalah memelihara. Pemeliharaan atas jasmani dan atas rohani kita. Dia akan membaringkan kita dikatakan di sini di padang yang berumput hijau. Dan membimbing kita ke air yang tenang. Sehingga dia menyegarkan jiwaku. Jadi tidak akan frustasi. Tidak akan hidup dalam kondisi stres, tegang, takut dan lelah. Kenapa? Karena gembala yang baik memelihara. Yang kedua adalah dikatakan di sini pada ayat 3 bagian akhir. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kedua adalah gembala yang baik ini peran yang dilakukan oleh gembala yang baik ini. Hal penting yang dilakukan oleh gembala yang baik ini adalah pengarahan. Pengarahan dalam hidup kita. Kita itu hidup di dalam dunia ini seperti kita berada sebuah kapal yang berada di tengah lautan bebas. Saudara lihat keliling saudara seluruhnya laut. Tidak ada arah yang dapat saudara tuju yang berbeda dengan arah yang lain. Rasanya arah ke utara benar. Tapi kok kelihatannya ke selatan juga benar. Ke arah timur juga kelihatannya baik. Bagaimana ke arah barat kelihatannya juga benar. Jadi semuanya serba benar dan semuanya serba ada kemungkinan salah jalan. Hidup di dalam dunia ini memasuki waktu-waktu di dalam dunia ini. Kita itu seperti hidup berada di tengah laut yang sangat bebas. Tapi kalau ada pengarahan. Katakanlah sekarang saudara mempunyai kompas. Kompas itu menunjukkan arah. Dan saudara memiliki peta. Peta untuk perjalanan di laut itu. Saudara tidak tahu harus ke arah mana. Saudara sekarang mau menuju ke mana. Ke pelabuhan mana. Maka saudara tinggal bisa melihat di peta tadi. Belajar dari kompas tadi. Arahnya ke sini. Sehingga saudara bisa mengarahkan kapal saudara ke arah sana. Itu namanya pengarahan. Pengarahan dalam hidup kita. Kita tidak tahu kadang-kadang mau kemana sih hidup kita. Tiap hari kita bangun. Tiap hari kita bekerja. Tiap hari kita beraktifitas. Mau apa sih hidup kita ini. Tahu-tahu umur sudah habis. Tahu-tahu waktu sudah berlalu begitu cepat. Dan kita akhirnya kehabisan kuota dalam hidup kita. Kita harus masuki dalam kematian. Tidak ada hasil apa-apa yang kita haperoleh dalam hidup kita. Tapi dikatakan di sini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi ketika saudara dan saya dituntun oleh gembala yang baik. Maka kita mempunyai arah hidup kita. Apakah saudara belum tahu arah hidup saudara? Bagaimana hidup saudara? Harus seperti apa? Bagi saudara yang masih kuliah atau mungkin malah belum kuliah. Belum tahu akan kuliah di mana. Bagi saudara yang belum menikah. Mungkin belum tahu akan menikah dengan siapa. Terus akan seperti apa nanti hidup saudara? Maka gembala yang baik akan memberikan pengarahan yang sangat-sangat benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Banyak jalan tapi tidak semuanya benar. Itu sebabnya seringkali orang tersesat. Ketika saudara mencari alamat di sebuah kompleks perumahan. Seringkali saudara tersesat. Karena apa? Karena jalan di jalan yang tidak benar. Tapi kalau di jalan yang benar saudara akan sampai tepat ke alamat yang saudara cari. Alamat mana yang saudara cari? Saudara carinya surga. Alamat surga. Kesasar masuk neraka. Ini kalau kita salah jalan ini. Tapi kalau kita dituntun oleh gembala yang baik ke jalan yang benar. Kita tidak mungkin melenceng. Pasti kita akan masuk dalam surga. Hal pertama adalah pemeliharaan atas jasmani dan rohani kita. Hal kedua yang penting yang dilakukan oleh gembala yang baik adalah pengarahan dalam kehidupan kita. Hal ketiga dikatakan di sini pada ayat empat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang ketiga adalah perlindungan. Kita perlu dipelihara. Kita perlu diarahkan hidup kita. Tapi yang ketiga sangat perlu kita adalah dilindungi. Kita perlu perlindungan. Perlindungan dalam kondisi-kondisi berbahaya. Ketika kita memiliki gembala yang baik. Ketika kita dituntun oleh gembala yang baik. Bukan berarti kita akan terbebas dari kondisi dan situasi yang berbahaya. Seperti dikatakan di sini lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah tempat yang bahaya, yang tidak nyaman, yang mungkin sedih, yang mungkin ada beban berat di situ, ada tantangan yang luar biasa di situ, ada kekhawatiran yang luar biasa di situ. Tapi ada perlindungan. Perlindungan yang datangnya dari gembala yang baik. Kita dilindungi dengan apa? Dikatakan di sini ada dua alat yang dipakai oleh gembala untuk melindungi kita. Pertama adalah gada. Gadanya gembala itu adalah alat pemukul untuk mengusir bahaya. Kalau lagi mengembalakan domba-domba tiba-tiba serigala datang. Tiba-tiba beruang mau menyerang. Maka gembalanya akan maju dengan gadanya, dengan pemukulnya. Dia usir, dia pukul semua binatang-binatang buas tadi untuk melindungi domba-dombanya. Jadi gada ini adalah untuk mengusir bahaya. Tuhan punya gada yang kuat untuk mengusir bahaya yang saudara dan saya takutkan dan kita khawatirkan. Mungkin kita tidak berani untuk melawan bahaya itu. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melawan akan semua serangan dan ancaman itu. Tapi kita punya gembala yang baik. Yang mengizinkan kita melewati lembah kekelaman ini tentunya bukan untuk mencelakai saudara dan saya. Tapi untuk melindungi kita dengan gadanya. Gada Tuhan Yesus itu yang mengusir bahaya. Dan kedua adalah tongkat. Tongkat ini adalah untuk mengarahkan kita keluar dari bahaya. Mengapa kita bisa mengalami bahaya di dalam lembah kekelaman itu? Kalau kita salah jalan. Saudara bisa bayangkan saudara berada dan harus menyebrangi sebuah lapangan yang isinya ranjo-ranjo. Pada zaman perang dulu seringkali ada ranjo-ranjo. Yang disembunyikan di tanah oleh musuh. Dan ketika saudara menginjak, melangkah secara salah. Maka ranjo itu akan meledak dan kaki saudara hilang. Dan mungkin malah nyawa saudara yang hilang. Tapi kalau seandainya kita punya kacamata yang bisa melihat di mana titik-titik ranjo itu. Maka kelihatan di situ, oh yang ranjo katakanlah warnanya merah. Di situ warna merah. Ya kita jangan nginjak yang warna merah. Kita nginjak yang tidak ada warna merahnya. Maka kita akan sampai keseberang dengan kondisi selamat. Kita menyebrangi lembah kekelaman itu dengan kondisi selamat. Kalau kita memakai tongkat dan membiarkan tongkat gembala itu mengarahkan kita keluar dari bahaya. Kadang-kadang bahaya itu adalah berada dalam situasi yang sedang menunggu kita. Kita tidak sadar bahwa di depan itu ada bahaya. Kita tidak sadar kalau bisnis ini kita teruskan maka bahaya buat kita. Kita tidak sadar kalau hubungan ini kita teruskan maka bahaya untuk kita. Kita tidak sadar kalau sikap ini kita lanjutkan maka bahaya buat kita. Tapi tongkat gembala, tongkat gembala itu mengarahkan kita keluar. Membuat kita sadar ah ini bahaya kita keluar dari sana. Kita keluar dari bahaya. Jadi gadak gembala mengusir bahaya, tongkat gembala mengarahkan kita keluar dari bahaya. Sungguh luar biasa ada perlindungan dari gembala yang baik untuk saudara dan saya, kita domba-dombanya yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dan ada dua macam berkat, ada dua macam berkat yang diberikan oleh gembala yang baik. Setelah gembala yang baik itu mempunyai tiga hal yang penting yang dilakukan oleh gembala yang baik, yaitu pertama pemeliharaan, kedua pengarahan, dan ketiga perlindungan, maka ada juga dua macam berkat yang diberikan oleh gembala yang baik pada ayat 5. Dikatakan di sini pada ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada dua macam berkat yang diberikan oleh gembala yang baik kepada saudara dan saya. Pertama adalah berkat untuk kehidupan jasmani kita. Disampaikan di sini sebagai hidangan. Hidangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi kita diberi makan oleh gembala yang baik itu ketika kita sedang berada di dalam kondisi mungkin hidup kita terancam. Mungkin kondisi hidup kita tidak sedang berada dalam kondisi yang tenang. Ada lawan di situ. Tapi Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Sudah lihat di sini. Kalau dikatakan sebagai engkau menyediakan. Berarti di satu sisi Tuhan yang mengadakan. Di sisi yang lain kita tinggal menikmati. Jadi tidak mungkin atau tidak bisa kita menikmati hidangan tadi. Kalau Tuhan hanya menghidangkan tapi kita tidak mengambilnya. Kita tidak menikmatinya. Berkat untuk kehidupan jasmani itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan sediakan berkat kehidupan jasmani bagi saudara dan saya. Tapi kita harus aktif untuk mengambilnya. Itu sebabnya kita harus bekerja. Itu sebabnya kita harus mengupayakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Mengapa? Karena disitulah ada berkat jasmani yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu merupakan hidangan yang dikatakan di sini di hadapan lawanku. Lawan kita tidak ingin kita itu hidup menikmati hidangan. Sehingga lawan kita akan berusaha untuk menjegal kita, menghalangi kita, merintangi kita, mengganggu kita. Supaya kita tidak bisa menikmati hidangan yang datang dari Tuhan. Tapi lihatlah ayat ini mengatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti apa? Lawan kita tidak akan berhasil mengambil hidangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya tidak mungkin jatuh ke orang lain. Apa yang sudah Tuhan bukakan bagi saudara dan saya tidak mungkin bisa ditutup oleh siapapun juga. Oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika saudara bangun pagi dan saudara menyadari hal itu, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan gembalaku yang baik sudah menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Mana yang akan saudara perhatikan? Lawan saudara yang saudara perhatikan atau hidangannya. Kalau saudara memperhatikan lawan saudara, maka saudara tidak akan menikmati hidangan yang datang dari Tuhan. Karena apa? Karena takut. Bagaimana bisa makan diplototi sama lawan saudara, gimana bisa makan. Tapi kalau saudara memperhatikan hidangan saudara dan saudara tidak memperdulikan lawan saudara. Karena saudara tahu bahwa Tuhan menjagai saudara ketika saudara menikmati hidangan yang Tuhan berikan. Maka saudara akan makan dengan lahapnya dan makan dengan nyamannya. Orang boleh memusuhi saudara, orang boleh tidak suka pada saudara. Tapi ketika Tuhan memberikan makanan bagi saudara, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Itu adalah berkat bagi kehidupan jasmani. Yang kedua adalah berkat bagi kehidupan rohani kita. Dikatakan di sini pada ayat 5 bagian kedua. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, bialaku penuh melimpah. Minyak ini adalah gambaran hal berkat rohani. Minyak secara khusus malah gambaran kuasa roh kudus. Tapi minyak di sini menggambarkan satu berkat bagi kehidupan kerohanian kita. Dikatakan di sini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengapa kok Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak? Untuk menunjukkan bahwa hidup kita seluruhnya, kehidupan rohani kita seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya jasmani kita diberkati, tapi rohani kita juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, pialaku penuh melimpah. Piala yang penuh melimpah ini tumpah-tumpah keluar. Orang lain pun akan melihat kondisi itu. Orang lain akan melihat bahwa hidup rohani saudara dan saya diberkati. Padahal saudara tidak perlu pamer-pamer. Hei hidup rohani saya diberkati Tuhan, tidak perlu pamer-pamer. Orang bisa melihat bahwa hidup rohani saudara diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang itu akan melihat betapa Tuhan menyayangi saudara dan saya. Karena dia adalah gembala yang baik. Lalu kalau kita lihat lagi, ada dua macam kehidupan yang diberikan oleh gembala yang baik. Tadi dua macam berkat. Sekarang dua macam kehidupan yang diberikan oleh gembala yang baik. Pada ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini dua macam kehidupan yang diberikan oleh gembala yang baik. Pertama adalah kehidupan sewaktu kita masih ada di dalam dunia. Sewaktu sekarang ini kita masih ada di dalam dunia. Maka gembala yang baik itu memberikan kepada kita kehidupan seperti apa? Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Perhatikan seumur hidupku. Umur hidup saudara dan saya adalah selama di dunia ini mungkin 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Mungkin ada juga yang 100 tahun. Setelah itu kita meninggal dunia. Seumur hidupku aku akan selalu diikuti oleh apa? Kebajikan dan kemurahan. Jadi kemana aku pergi disitulah kebajikan dan kemurahan. Kehidupan kita sewaktu masih berada di dunia selalu berisi kebajikan dan kemurahan. Kita selalu mendapat kemurahan ketika saudara mendapat kemurahan dari sikap orang-orang lain di dalam hidup saudara. Jangan saudara kira karena orang itu baik, tapi karena orang itu digerakkan hatinya oleh Tuhan. Untuk berbuat baik kepada saudara. Orang itu digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk memberikan kemurahan bagi saudara. Untuk memberikan kebajikan bagi saudara. Tiap orang tidak ada yang baik kecuali orang itu digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dan mengapa orang itu berbuat begitu baik, begitu murah kepada saudara. Padahal mungkin saudara baru kenal atau saudara juga tidak tahu siapa dia dan sebagainya. Tapi begitu Tuhan menggerakkan hatinya maka orang itu tidak bisa menahan untuk bisa memberikan kebajikan dan kemurahan kepada kehidupan saudara. Dan itu adalah pemeliharaan yang Tuhan berikan. Dua macam kehidupan yang diberikan oleh gembala yang baik dalam hidup kita. Pertama adalah kehidupan sewaktu kita masih berada di dalam dunia. Yang kedua adalah kehidupan setelah kita meninggalkan dunia. Dikatakan di sini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Soalnya perhatikan, ayat 6 bagian pertama dikatakan begini, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tidak dikatakan sepanjang masa loh. Dikatakan di sana seumur hidupku. Tapi yang kedua, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Kekal. Jadi yang kedua adalah berkat untuk kehidupan yang ada nanti setelah kita meninggal dunia. Kita mempunyai kehidupan sewaktu masih ada di dunia, yang diikuti berisi kebajikan dan kemurahan. Dan yang kedua adalah kehidupan setelah meninggal dunia. Kita akan tinggal di dalam surga. Kita akan diam. Diam berarti tinggal. Bukan singgah. Kita bukan singgah dalam rumah Tuhan. Tapi kita akan diam, menetap. Dimana? Di rumah Tuhan. Dimanakah rumah Tuhan? Surga. Kita akan menetap tinggal di dalam surga. Dikatakan di sini sepanjang masa. Jadi bukan hanya untuk setahun, dua tahun. Bukan hanya untuk sementara. Saya dulu pernah diundang untuk masuk ke istana presiden. Dan saya datang ke istana presiden bersama dengan rekan-rekan undangan yang lain. Dan saya melihat, wah istana presiden demikian indahnya, demikian mewahnya, luar biasa dan sebagainya. Saya juga pernah masuk ke hotel yang sangat mewah di luar negeri, di salah satu kota di Eropa. Satu hotel yang sangat mewah, luar biasa. Tidak mampu kita membayarnya. Tapi lobby-nya dan sebagainya sangat-sangat luar biasa, sangat indah. Tapi saya cuma sebentar di sana. Hanya beberapa menit. Tidak sampai sehari saya berada di dalam istana presiden ataupun hotel mewah itu. Hanya sementara. Apa gunanya kita masuk dalam surga, lalu kita lihat, wah surga itu demikian indahnya, demikian luar biasa. Tapi hanya untuk sementara. Lalu dikatakan oleh malaikat, ya waktu berkunjung ke surga sudah selesai. Ayo rombongan kembali masuk neraka. Apa gunanya kalau kita mengalami kondisi seperti itu? Itu kondisi yang paling ngenes sekali. Jadi cuma icip-icip surga, apa gunanya? Oh tidak. Gembala yang baik akan memberi jaminan kepada saudara dan saya. Kehidupan sewaktu masih berada di dunia selalu berisi kebajikan dan kemurahan. Dan kehidupan setelah meninggal dunia, aku akan tinggal di surga untuk selamanya. Itu sebabnya Daud katakan pada Masmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Baik hidup di dunia aku tidak kekurangan. Apalagi nanti setelah meninggalkan dunia, aku lebih tidak kekurangan lagi. Itu adalah keyakinan Daud, kepastian dalam hidupnya Daud. Saudara kalau mempunyai kepastian di dalam hidup saudara, saudara harus mengakui, Yesus adalah gembalaku yang baik. Maka aku tidak akan kekurangan apapun. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Jangan pernah bergantung kepada kekuatan kamu sendiri, kekuatan kemampuan kita sendiri. Tapi kita bergantung kepada daya, kuasa yang tidak habis, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Saya ingin mengajak saudara kembali membuka Yohanes pasal 10. Mari kita membuka Yohanes 10, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes 10, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Yohanes 10, ayat 14 sampai dengan 16. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada hal lain yang istimewa dari Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Bahwa gembala yang baik ini mengenal domba-dombanya. Saudara punya anjing peliharaan di rumah, kucing peliharaan di rumah, saya punya burung hantu peliharaan di rumah. Saudara jemaat pasti sudah tahu namanya burung hantu saya. Burhan namanya, burung hantu, singkatan dari burung hantu, jadi burhan. Saya tiap pagi sekarang suka berjemur sambil ditemani oleh burhan ini. Saya lihat, kumisnya dia enggak tambah panjang. Kayak kumis saya tambah panjang harus dicukur, dia kumisnya enggak tambah panjang. Dan lucu kalau pagi hari matanya dia itu mulai ngantuk-ngantuk. Itu persis seperti saudara yang saat ini sedang mendengarkan video ini atau menonton video ini matanya ngantuk-ngantuk sedikit ya, ada ya. Yaitu termasuk siluman burhan, siluman burung hantu. Ngantuk-ngantuk sedikit terus dia, kadang-kadang dia noleh, noleh ke belakang gitu. Karena apa? Karena mungkin enggak mau dilihati oleh saya. Dan kalau saya kejar, lihat wajahnya, merem dia di sana siang hari. Siang hari kan kita tahu burung hantu tidur. Saudara punya anjing kesayangan di rumah. Ada berapa? Satu, dua, tiga. Ingat saudara nama-namanya kan pasti. Kenal saudara sama anjing saudara. Kalau anjing saudara berada di tengah-tengah anjing lain, saudara pasti kenal, ini anjing saya. Atau kucing saudara, saudara mengenal dengan baik. Karena cuma satu, dua. Sekarang bayangin kalau anjing saudara ada dua ratus. Atau dua ribu. Saudara mungkin bingung, ngasih nama saja bingung. Pleki sudah, brownie sudah, blackie sudah. Apa saja sudah. Sampai akhirnya nama anak saudara ketuker sama nama anjing itu. Karena sudah bingung. Akhirnya pleki satu, pleki dua, pleki tiga. Brownie satu, brownie dua. Akhirnya gitu. Karena sudah bingung namanya. Mungkin kalau salah satu dari anjing kesayangan saudara yang jumlahnya dua ratus atau dua ribu anjing ini diambil satu. Saudara juga enggak tahu. Karena anjing saudara cuma satu, atau dua, atau tiga, maka saudara kenal. Nah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya. Dan bukan hanya mengenal namanya. Tapi Tuhan Yesus mengenal pribadinya. Tuhan Yesus mengenal pribadi saudara dan saya loh. Bahwa kita itu tidak sama. Anak kembar juga tidak sama. Anak kembar saja punya kepribadian yang tidak sama. Bagaimana mereka itu berbeda satu dengan yang lain. Kadang-kadang orang tuanya tahu. Orang tuanya tahu persis oh ini sifatnya si anak ini begini. Saudara punya anak berapa? Anak saudara satu dengan yang lain karakter tabiat sifatnya enggak sama. Dikenali oleh orang tuanya. Tapi sekarang saudara bayangkan gembala yang baik ini mempunyai ribuan jutaan domba-domba di seluruh dunia ini. Tapi gembala yang baik mengenal setiap pribadi domba ini. Mengenal semua kelemahan. Itu sebabnya saudara jangan khawatir. Tuhan itu tahu kelemahan kita. Tuhan itu tahu batas kemampuan kita. Sehingga di dalam Alkitab ini yang jadi ayub itu cuma satu orang. Saudara jangan khawatir. Saudara enggak akan jadi ayub. Walaupun saudara membaca kisah ayub mengerikan. Penderitaannya luar biasa. Gimana ya kalau saya jadi ayub? Saudara enggak akan jadi ayub. Karena saudara mungkin tidak sekuat ayub. Jadi disini kalau kita lihat. Hal yang luar biasa yang ditunjukkan Tuhan disini pada ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dia adalah Allah yang luar biasa sehingga dia mengenal domba-dombanya yang begitu banyak. Pribadinya, karakternya, sifatnya, keterbatasannya, ketidakmampuannya dikenal dengan baik oleh domba-dombanya. Tapi ada pernyataan Tuhan Yesus satu lagi nih yang kurang enak ini kayaknya. Gini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Betul gitu saudara mengenal dia? Betul gitu kita mengenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada berapa banyak? Ada dua, ada tiga, ada dua ratus, ada dua ribu. Enggak, Tuhan Yesus cuma satu. Kita belum sungguh-sungguh mengenal dia. Tuhan Yesus gembala yang baik mengenal kita dengan baik. Kita domba-dombanya, kata Tuhan Yesus disini, dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau saudara dan saya mengerasa diri dan menghadirkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik seperti Daud. Menghadirkan Tuhan adalah gembalaku, mengatakan kekurangan aku dalam hidupnya. Harusnya kita itu mengenal dia. Sebab hanya yang mengenal dialah yang merupakan domba-dombanya. Hanya yang mengenal Yesuslah yang merupakan domba-domba Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa saya adalah dombanya Tuhan Yesus yang dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Padahal kita tidak mengenal dia. Tuhan Yesus katakan disini, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini bukan hanya penyataan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ingin memberitahukan, menjadi domba-domba Tuhan Yesus syaratnya adalah mengenal Yesus. Itu sebabnya saya mengajak saudara dan saya, kita semua, setiap hari belajar lebih mengenal Tuhan Yesus. Dalam doa kita juga kita sebutkan, Tuhan saya ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi aku ingin mengenal Engkau. Bagaimana pribadi Tuhan Yesus, bagaimana karakter Tuhan Yesus, bagaimana pemikiran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam mengambil keputusan untuk urusan yang seperti ini dan sebagainya. Kita mengenal pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal dia. Dikatakan disini pada ayat selanjutnya, sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak. Sama seperti Tuhan Yesus mengenal Allah, dan Allah mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti Allah Bapak itu mengenal Yesus, dan Yesus mengenal Bapak. Apa yang saya lihat disini? Yesus dan Bapak itu sesungguhnya adalah satu. Karena Allah itu bukan tiga, Allah itu satu. Dalam tiga peran. Peran sebagai Allah Bapak, peran sebagai Allah anak, peran sebagai Allah roh kudus. Allah yang satu ini tentu saja mengenal dirinya sendiri. Jadi bagaimana kalau saya katakan begini, saya mengenal Andri, dan Andri mengenal saya. Ya iyalah, saya satu orang. Nah yang Tuhan Yesus mau adalah ketika kita mengenal Yesus, Yesus mengenal kita adalah sebagai satu orang. Jadi satu kesatuan. Ini menunjukkan hubungan yang sangat intim antara Tuhan Yesus dengan gereja Tuhan. Hubungan yang sangat dekat, sangat intim, sangat menjadi satu. Itu sebabnya saudara dan saya, minum perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu makan tubuh Yesus, dan minum darah Yesus. Tubuh Yesus dan darah Yesus, atau dalam kata lain pribadi Yesus, kita masukkan dalam diri kita. Supaya kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengenal lagi akan Tuhan Yesus. Karena kita adalah domba-dombanya. Dikatakan di sini, sama seperti Bapak ayat 15, mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tuhan Yesus katakan begini, ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tapi di ayat 15, Tuhan Yesus tidak katakan begini. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, dan domba-dombaku memberikan nyawanya bagi aku. Oh tidak. Karena nyawa kita pun adalah miliknya. Kita tidak bisa memberi apa-apa sesungguhnya kepada Tuhan Yesus. Semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menembus dosa kita. Dikatakan pada ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba yang bukan orang Yahudi. Bukan orang-orang dari kandang ini. Dikatakan di sana, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi walaupun kita bukan dari kandang ini, kandang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Tapi kita menjadi satu kesatuan domba-domba Tuhan Yesus yang dituntun oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam Tuhan Yesus tidak ada pemisahan berdasarkan suku bangsa. Di dalam Tuhan Yesus kita sama-sama adalah domba bagi Tuhan Yesus. Bukan saya orang Yahudi, atau saya orang Yunani, atau saya orang Indonesia. Bukan. Tapi kita adalah satu. Satu kesatuan di dalam penggembalaan Tuhan Yesus. Satu Tuhan, satu gembala. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 16 bagian akhir. Jadi kalau kita lihat di sini itulah hakikat gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah kumpulan dari domba-domba Tuhan Yesus yang dikembalakan oleh Tuhan Yesus. Sayangnya kuasa kegelapan membuat gereja Tuhan punya interpretasi yang berbeda tentang siapa itu Yesus. Punya penafsiran yang berbeda tentang ajaran Tuhan Yesus. Harusnya kita back to the Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab menunjukkan siapa itu Yesus. Dan kita akan mengenal siapa dan bagaimana Yesus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu mengetahui hal ini. Mari saya ajak saudara membuka pada Masmur 139. Masmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini juga Masmur Daud, Masmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Masmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Masmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuhan Yesus itu sangat mengenal kondisi kita. Tuhan Yesus itu sangat mengenal pribadi kita. Saudara sudah berapa lama menikah? Apakah saudara benar-benar mengenal pribadi pasangan hidup saudara? Saudara semakin mengenal pasangan hidup saudara, dulu waktu baru menikah, sebulan dua bulan, mungkin saudara mengenal, sudah mengenal tapi tidak terlalu mengenal pasangan saudara. Tapi setelah saudara menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih, saudara sangat mengenal pasangan saudara. Nah semakin saudara mengenal pasangan saudara, apakah saudara semakin mengasihi dia? Atau saudara semakin muat kepadanya? Semakin marah? Semakin gak suka kepadanya? Semakin kenal, bukan semakin sayang. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat mengenal saudara dan saya. Dan semakin Tuhan Yesus mengenal saudara dan saya, Tuhan Yesus semakin sayang kepada saudara dan saya. Kita semakin mengenal Yesus enggak? Kalau kita semakin mengenal Yesus, harusnya kita semakin mengenal Yesus, semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu kita mungkin hitung-hitungan ketika mau memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Sekarang semakin mengenal Yesus, harusnya kita semakin sayang kepada Tuhan Yesus, semakin tidak hitung-hitungan di dalam memberikan persembahan, tidak hitung-hitungan di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena tahu Tuhan Yesus sangat sayang kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus itu sangat mengenal kondisi dan pribadi kita sebagai domba-dombanya. Tuhan Yesus sangat kenal karakter kita, sifat kita, kelemahan, kemampuan kita, keinginan kita Tuhan tahu, perasaan hati kita Tuhan tahu. Itu sebabnya ketika saudara menangis dalam doa, belum sempat saudara katakan apa yang menjadi kesedihan hati saudara, Tuhan sudah tahu. Tuhan juga mengenal pikiran kita. Tuhan mengenal masa lalu kita. Bahkan juga Tuhan mengetahui apa menjadi masa depan kita. Tuhan Yesus itu sangat mengenal kondisi kita. Di dalam ayat 1-3 dikatakan begini oleh Daud, untuk pemimpin biduan Masmur Daud kata Daud begini, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di surga. Kemarinnya akan kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus ada di surga, tempat yang jauh. Tapi Tuhan mengerti pikiranku dari jauh kata Daud. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku, Kau maklumi. Sebagai gembala, Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu merawat kita. Tuhan selalu mengasuh kita. Seperti seorang babysitter tadi sudah saya katakan. Ketika Tuhan memperhatikan kita, Tuhan tidak memperhatikan kita seperti seorang pengawas ujian. Beda loh pengawas ujian. Pengawas ujian bukan babysitter. Pengawas ujian itu ngawasi saudara. Jangan sampai saudara nyontek. Atau juga bukan seperti polisi. Polisi ngawasi ini orang mau berbuat jahat atau bagaimana nih. Saudara diawasi. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan memperhatikan kita untuk melindungi kita. Merawat kita. Mengasuh kita. Dikatakan pada ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mengetahui hal-hal yang akan kita katakan. Hal-hal yang akan kita lakukan. Artinya apa? Artinya dia adalah gembala yang baik untuk kita. Baik di masa lalu. Sesuatu yang sudah kita katakan dan kita lakukan. Maupun sesuatu yang belum kita lakukan dan kita katakan. Yaitu di masa depan. Dia adalah gembala yang baik di masa yang belum kita jalani. Jadi Tuhan adalah gembala yang baik bagi masa lalu saya. Tuhan adalah gembala yang baik bagi hari ini. Hari ini hidup saya. Tapi Tuhan juga gembala yang baik bagi masa depan saya. Bagi bagian yang belum aku lalui. Sehingga sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Berarti di masa depan pun Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ayat 5 ini menarik sekali. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kalau saudara dikurung seperti ini oleh musuh, saudara tidak bisa bergerak apa-apa. Saudara tidak bisa bertindak apa-apa. Karena musuh itu akan mencelakai saudara. Tapi yang mengurung ini, dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Tuhan adalah gembala yang membungkus kita. Membungkus kita dengan rapat. Tuhan itu melaminasi kita. Seperti kartu saudara, kartu apapun juga. Zaman dulu KTP dan sebagainya dibuat dilaminasi. Dilaminasi itu dilapisi oleh plastik sedemikian rupa. Sehingga ketika KTP saudara, saudara taruh di meja, kopi saudara tumpah. KTP saudara tidak ketumpahan kopi. Karena apa? Dilaminasi. Dibungkus dengan rapat. Inilah yang dimaksud ketika saudara, kalau saudara membaca pada Matius 1 ayat 23, dikatakan di sana begini. Saya bacakan bagi saudara di Matius 1 ayat 23, ketika Tuhan Yesus sedang diumumkan kelahirannya, Matius 1 ayat 23 tentang kelahiran Tuhan Yesus ini, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dulu saya kira Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kita, ya berarti di sebelah saya. Jadi ada Allah yang berjalan bersama dengan saya. Tapi sekarang setelah saya membaca Masmur 139 ayat 5, baru saya mengerti apa arti Immanuel, apa arti Allah menyertai kita. Gembala yang baik itu membungkus saya dengan rapat, yaitu dengan dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu membungkus kita dengan rapat. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita, dalam pribadi kita yang dibiarkan tidak dibungkus oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita perlu setiap hari, selalu sebelum memulai pekerjaan kita, memulai aktivitas kita, kembali kita menyerahkan diri Tuhan Yesus, Jadilah Immanuel bagiku, berjalanlah bersamaku, bukan di sebelahku Tuhan, tapi engkau membungkus rapat hidupku, sehingga engkau menjadi satu dengan aku. Kalau kita kembali ke Masmur 139, dikatakan di sana pada ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuhan itu adalah gembala yang terlalu ajaib, sehingga kalau kita boleh mengetahui, kita boleh menyadarinya, itu adalah ajaib, adalah peristiwa yang ajaib. Ketika saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, itu adalah satu hal yang ajaib bagi kita. Seringkali kita merasa sesuatu yang ajaib, itu adalah sesuatu yang, ya orang sakit disembuhkan, punya masalah, ada jalan keluarnya, itu juga ajaib. Tapi salah satu yang hal ajaib juga, adalah ketika kita mengetahui, dan menyadari, bahwa hidup kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pengetahuan yang terlalu ajaib, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Pengetahuan apa? Pengetahuan yang sudah dibahas dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi, dari Mas Mursaus 39 ini. Terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kalau kita betul-betul mengalaminya, kalau kita sungguh-sungguh, bukan hanya mengetahui dan menyadarinya, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, tapi kita betul-betul mengalami Tuhan Yesus, yang adalah gembala yang baik, itu terjadi keajaiban dalam hidup kita. Apa sebabnya? Karena ketika kita mengalami sungguh-sungguh, bukan hanya mengetahui dan menyadari, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi hidup kita, tapi benar-benar mengalaminya, maka hidup kita akan diubah kualitasnya. Itu akan mengubah kualitas kita dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, seperti yang Tuhan Yesus perkenalkan kepada kita semua, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, bukan untuk menyombongkan dirinya, tapi supaya kita mengalami keajaiban ketika kita mengetahui dan menyadari, dan ketika kita mengalaminya, maka itu akan mengubah kualitas kehidupan kita. Ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kita ketika kita membawa Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, dan mengatakan Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih. Karena kami memiliki gembala yang baik. Gembala yang baik yang menyertai hidup kami. Gembala yang baik menuntun kami, memimpin hidup kami. Gembala yang baik melindungi kami. Gembala yang baik yang memeliharakan hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapak. Selalu ada berkat untuk kehidupan jasmani kami, dan ada berkat untuk kehidupan rohani kami. Baik ketika kami masih hidup di dunia ini, maupun ketika kami sudah meninggalkan dunia ini. Kami tidak pernah ditinggalkan, dibiarkan, apalagi dibuang oleh gembala yang baik. Kami mengucap syukur, hidup kami berada pada jaminan gembala yang baik. Sehingga seperti Daud katakan, takkan kekurangan aku. Hidup kami tidak akan kekurangan. Kami percaya, karena kami memiliki dan dimiliki oleh gembala yang baik. Bapak ilam surga kami tetap menyerahkan bangsa kami Indonesia, dan kota kami kota Bandung. Tuhan segeralah pulihkan dari semua babak belur yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota kami ini. Akibat dari virus corona, akibat dari situasi kondisi ekonomi yang pada waktu kondisi itu terjadi begitu parah. Tuhan tolong ya Bapak, pulihkan segera bangsa kami Indonesia, pulihkan kota Bandung, dan Tuhan jagai agar keamanan tetap terjaga, terjamin, terjadi di Indonesia maupun kota Bandung. Bapak ilam surga, kami tetap memberkati akan bangsa kami Indonesia, memberkati kami Tuhan, memberkati akan kota kami, dan kami juga memohonkan, mari Bapak engkau sendiri yang memberkati kami, berkati semua orang yang sudah menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan video ini, Tuhan berkati mereka satu demi satu. Segala persoalan, segala ancaman, ataupun kekhawatiran, ataupun apapun yang mereka doakan, Tuhan engkau dengar, dan engkau jawab, dengan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, sekarang kami mau buka hati kamu, mari Bapak berkatilah kami. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Rohol Kudus, yang senantiasa, menyertai kita, senantiasa menjadi gembala yang baik bagi kita, dari saat ini, sampai ketika Tuhan Yesus datang, dan gembala yang baik itu akan membawa kita semua, masuk di dalam rumah Allah, dan tinggal menetap di sana, sepanjang masa. Terjadilah semua ini, karena kemurahan, kasih sayang Tuhan, dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih atas dukungan Anda.